Informasi lainnya, saudara, saling bantu di masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh personel TNI Polri dan jurnalis di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang memberikan bantuan bahan pokok bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Langkah tersebut dilakukan sebagai dukungan dan memastikan warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman tetap mendapatkan asupan makanan yang layak. Petugas Polsek Batang Kota, Koramil Batang, dan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Batang menyerahkan bantuan bahan pokok bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di Kompleks Perumahan, Gelora Permata Residens, Kelurahan Kesepuhan Kabupaten Batang dan diwakili oleh Ketua RT setempat. Penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di Kompleks Perumahan untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena tujuh orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Bagi desa-desa yang jurnanya merah termasuk desa Kelurahan Kesepuhan ini diberikan BKO, maka pagi hari ini kita lakukan penyemprotan kemudian juga pembagian sembaku. Sementara itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk saling membantu agar secara bersama-sama kita bangkit dari pandemi COVID-19. Membantu pada masyarakat yang saat ini di Perum Gelora Permata Residens Batang yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri dan kita juga berbangga bisa membantu program pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang saat ini cenderung meningkat. Batuan ban pokok dan penyemprotan cairan disinfektan ini dikhususkan bagi wilayah di Kabupaten Batang yang masuk zona merah. Polres Batang juga menempatkan sejumlah personel untuk mempermudah pengawasan terhadap warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Cawatnya.